Salam Bapak-Ibu semua, beberapa orang skeptis bertanya dan berargumentasi kepada saya tentang ketidakcocokan Alkitab dengan ilmu pengetahuan modern. Salah satunya adalah urutan penciptaan yang ada di dalam Alkitab, di mana tumbuhan lebih duluan ada daripada matahari. Nah, mereka mempertanyakan tentang bagaimana proses fotosintesisnya. Kalau kita perhatikan di dalam kejadian pasal 1 ayat 11-13, yang mana tumbuhan ada pada hari ketiga. Sementara di dalam kejadian 1 ayat 14-19, matahari, benda penerang, bulan, dan bintang itu ada di hari keempat. Nah, tumbuh-tumbuhan diciptakan di hari ketiga, sementara matahari diciptakan di hari keempat. Bukankah ini yang meragukan argumentasi bahwa Alkitab itu benar secara ilmu pengetahuan, Pak Jul? Karena tumbuhan memerlukan matahari dalam proses fotosintesis. Saya setuju, Bapak Ibu, bahwa tumbuhan memerlukan matahari untuk proses fotosintesis. Tetapi, jangan lupa bahwa bukan mataharinya yang diperlukan, tetapi cahayanya. Nah, mari kita fokus kepada cahayanya, bukan kepada mataharinya. Nah, saya bukan seorang ahli botani atau ahli biologi, Bapak Ibu, tetapi saya pernah mengecap pendidikan di bidang eksakta dan saya pernah belajar tentang fotosintesis. Nah, mari kita lihat pelajaran tentang fotosintesis secara sekilas. Secara etimologis, fotosintesis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pos dan sintesis. Pos artinya cahaya, sintesis artinya menyatukan. Secara singkat, fotosintesis adalah proses pembentukan gula dengan menggabungkan beberapa senyawa yaitu karbon dioksida CO2 dengan air atau H2O dengan menggunakan bantuan cahaya. Selain itu juga, proses fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2. Nah, kita mundur ke kejadian 1 ayat 3 sampai 5, bahwa terang atau cahaya sudah disiptakan Tuhan pada hari pertama. Mari kita lihat alkitab kita dalam teks Ibrani dan Yunaninya, Bapak Ibu. Perhatikan pada kata yang saya beri tanda lingkar merah, ada kata pos di sana dalam teks Yunaninya, yang artinya adalah cahaya atau terang. Dalam bahasa Ibraninya adalah ur. Jadi, hari pertama sudah ada pos, sudah ada cahaya. Jadi, wajar saja tumbuhan diciptakan di hari ketiga karena sudah ada cahaya di sana. Dengan kata lain, tumbuhan sudah bisa berfotosintesis. Jadi, tidak perlu ada matahari dulu baru tumbuhan bisa berfotosintesis. Kemudian di hari keempat, matahari, bulan, dan bintang diciptakan oleh Tuhan dan ditetapkan sebagai penerang di langit sebagai sumber cahaya sekaligus menunjuk waktu, hari-hari, dan tahun-tahun. Jadi, Bapak Ibu, Alkitab itu benar. Sekalipun matahari belum diciptakan, proses fotosintesis pada tumbuhan sudah terjadi dengan menggunakan cahaya atau pos yang diciptakan oleh Tuhan pada hari pertama. Jadi, proses fotosintesis bisa berlangsung sekalipun matahari belum diciptakan. Namanya pun fotosintesis, artinya menggunakan cahaya. Ketika matahari berfungsi sebagai penerang di langit diciptakan oleh Tuhan, maka fotosintesis menggunakan cahaya matahari. Jadi, Alkitab terbukti benar secara ilmu pengetahuan karena sekalipun matahari belum diciptakan, sudah ada pos, sudah ada cahaya yang diciptakan oleh Tuhan pada hari pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Dan jangan pernah ragukan kebenaran Alkitab. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel Edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasa kalah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.